Dari kakak, manfaatkan literasi digital karena adik-adik walaupun tinggal di tepuk bisa berliling dunia dan bisa mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri tanpa membayar apapun jika Terima kasih temanmu itu bisa jadi berlaki untuk membunuh temanmu dengan cara menyebar kol membongkar air temanmu apalagi kalau kamu cintanya ditolak tapi tapi berlaki itu atau handphone itu, smartphone itu bisa jadi alat produktif seperti kakak nih dengan handphone, dengan smartphone itu bisa bernilai ekonomi yang tinggi siapa yang suka akses webpad? webpad, ya nah, kakak juga punya webpad silahkan baca lokel kakak di webpad ada banyak jadi handphone-nya untuk pelajar bahasa asing ya di Cina itu orang-orangnya cipta Allah juga banyak orang Islam di sana kakak saya S.O.L.I. anak saya yang pertama itu di Cina pas kuasa dia gak pulang ke Indonesia dia jadi reharuan di sebuah masjid di Cina ngajarin orang Cina bahasa Inggris dan mengayu jadi di Cina itu kontak mas dia jadi adik-adik yang terkenal itu oleh benih-benih kakak bahwa orang Cina itu kampil semua sudah banyak orang Islamnya ya anak saya yang kedua namanya Gabriel tadi namanya Nabila Gabriel itu hobinya apa coba ngeret pakai bahasa Iblis dan bahasa Arab kelas 5 SD dapat beasiswa di Abu Dhabi mas 5 SD jadi sekali lagi handphonenya dipakai untuk belajar bahasa asli sekarang dari tahun 2012 sudah kuliah semester 3 tau gak kuasa akunya berapa kuasa akunya 20 0 nya wahid 6 berapa kuasa akunya gara-gara dia mungkin membaca jadi Allah itu menyuruh kita membaca juga main-main karena di belakangnya ada nilai ekonomi kakak waktu kelas 4 SD yang dikasih jatuh dari pohon disuruh membaca sekarang jadi apa aja novel kakak ada 126 besok filmnya yang main Agijar Agi Pari tau ya kayak Bira Stanti tau dia obat tau nah itu yang main film kakak jadi mulai sekarang SMK Negeri 1 mudah-mudahan diberi ruang multimedia ya pintar ini namanya pejabat-pejabat ada ruang multimedia adik-adik belajar bikin film pendek adik-adik belajar mendesain buku mendesain kata kepala sekolah SMK ini akan jadi sekolah tata busana jadi anak-anaknya diajarin desain membuat baju muslim membuat baju generasi jet generasi alpha itu harus dengan komputer jadi kalau tidak memakai komputer tidak akan bisa jadi sekali lagi ya dari kakak manfaatkan literasi digital karena adik-adik walaupun tinggal di tepuk bisa keliling dunia dan bisa mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri tanpa membayar apapun jika bisa menguasai minimal saja bahasa asli bahasa inggris apalagi ditambahin bahasa asli kedua seperti anak-anak tadi menguasai bahasa inggris bahasa cina bahasa arab anak-anak anak-anak yang nomor empat sekarang sedang belajar bahasa korea dia army ada army oh kalau cuma army doang tidak berjabat korea percuma nanti tahun depan januari akan bersaing mendapatkan biasiswa dari universitas di korea itu handphone sekali lagi manfaatkan teknologi untuk kirmu pengetahuan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati